Intro Kembali di Dialog Jurnal Pagi mengenai impres untuk petugas pajak Nah kembali bersama Pak Yusinus Anda melihat bahwa dengan adanya impres ini berarti kan perlu ada sinergi antara petugas pajak Dengan kepolisian dan kejaksaan seperti itu Apakah perlu ada sampai satgas khusus yang berjebatani seperti itu? Saya kira kita sudah terlalu banyak ya membuat satgas tem dan sebagainya Dan justru kemarin tidak efektif Saya kira dengan adanya impres ini kan secara moral sudah menunjukkan dukungan presiden Nah seharusnya Kapolri, Caksa Agung, Kepala Bin dan sebagainya itu juga sudah sejalan selaras dengan intensi presiden Yang saya harapkan setelah ini adalah tidak berhenti disini Tapi dibuat forum yang terlembaga cukup rutin, koordinasi antara mereka Di tingkat pusat itu bisa dilakukan mungkin antara Menteri Keuangan, Kapolri, lalu Caksa Agung Lalu di tingkat provinsi dan daerah saya kira dengan itu dilakukan secara masif Akan lebih menunjukkan dukungan ini Dan saya kira pesan moralnya kan kepada publik Sudah kita ikuti proses hukum dengan baik, pemeriksaan dengan baik Atau juga semua memiliki hak dan kewajiban Tidak usah menggunakan atau menyeret-nyeret aparat penegak hukum lain dalam proses ini Saya kira itu pesan yang harus ditangkap oleh para penegak hukum Nah kalau tadi kita melihat ini hanya dari sisi petugas pajaknya, dari penegak hukum yang lain Bagaimana dengan sisi dari wajib pajak sendiri? Apa Anda melihat perlu ada payung hukum supaya ini tidak disalahgunakan? Kan bisa aja ya? Iya Kalau di negara maju itu ada yang disebut taxpayer charter Nah itu semacam maklumat wajib pajak yang berisi hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara Ini yang harus juga dipahami dan menurut saya penting untuk di-endorse Indonesia Supaya dalam melakukan penegak hukum, aparat pajak pun juga bekerja dalam rambu-rambu yang benar Menjaga, melindungi hak wajib pajak, memenuhi hak mereka Dan juga bekerja dalam koridor interpretasi hukum pajak yang berlaku Saya kira ini yang juga perlu dijalankan secara selaras Tahun ini kan dicanangkan sebagai tahun pembinaan wajib pajak Saya kira momentum yang pas Bagaimana antara aparat dan wajib pajak itu juga sama-sama melakukan introspeksi Dan juga dibina Sehingga mereka tahun depan akan masuk dalam sistem perpajakan yang lebih baik Dalam konteks saling memahami hak, kewajiban, tanggung jawab Dan juga dalam rangka untuk mendorong bagaimana pelembagaan Visi, lalu aturan, hukum dan sebagainya itu lebih baik ke depannya Berarti apakah ini juga peluang bahwa wajib pajak bisa melaporkan petugas pajak yang kalau ada kecenderungan seperti itu di masa mendatang? Ya, saya kira saluran sekarang sudah ada Ada yang disebut whistleblower system sekarang itu di internal rejen pajak Itu saya kira baik kalau digunakan Dan jadi persoalan kan sebenarnya lebih pada bagaimana tindak lanjutnya Lalu bagaimana ketika mereka bekerja itu memenuhi prinsip akuntabilitas yang baik Ini saya kira harus dirumuskan dalam detail Sehingga tidak menjadi bias dan menjadi ruang bagi pelanggaran yang baru gitu Saya kira kemajuan yang terjadi di jenis pajak cukup baik beberapa tahun terakhir ini Mereka sudah punya pendomongan kode etik, whistleblower system Yang jadi persoalan kan bagaimana standarisasi pemahaman oleh aparat pajak dari pusat maupun ke daerah Dengan adanya seperti itu Pak, sebenarnya celah-celah apa saja sih yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang nakal seperti itu? Ya, persoalan kita memang masih lemahnya sistem administrasi Sistem admin, oke Jadi sekarang ini ada semacam jargon juga di dunia perpajakan Kalau saya boleh menghindar, saya mending tidak mendaftar sebagai wajib pajak Ini menunjukkan kelemahan di dua sisi Kenapa? Karena wajib pajak sudah mendaftar, relatif patuh Sekarang ini malah menjadi objek penegaan hukum, menjadi objek intensifikasi perpajakan Tetapi di sisi lain, wajib pajak potensial yang seharusnya menjadi pembayar pajak yang besar Tidak terjaring oleh sistem ini, belum terjaring Nah seharusnya kita fokus di ekstensifikasi Nah dalam konteks inilah diperlukan suatu pemahaman yang saya kira harus berimbang Bagaimana kita memperlakukan wajib pajak yang relatif sudah patuh ini Dan bagaimana kita bersama-sama mengejar mereka yang belum patuh ini Ini ruang yang selama ini digunakan Karena pajak ini sebenarnya hanya information game Pertarungan informasi Wajib pajak akan patuh kalau dia mengetahui Dijen pajak itu punya data tentang mereka Dan sebaliknya, Dijen pajak pun bisa melakukan low enforcement Kalau punya data mengenai wajib pajak Nah saya kira persoalan adalah bagaimana soal integrasi data ini dibangun Dalam satu sistem administrasi yang baik Itu tantangan kita saya kira Jika kejadian seperti itu Pak Yang akan bisa kita lihat berikutnya adalah Bagaimana banyak wajib pajak yang masih menunggak dalam jumlah besar Nah ini berarti tetap akan ada keadaan seperti itu atau bisa perubahan Anda lihat Kalau saya melihat Kalau tahun pembinaan ini berjalan dengan baik 2016 ke depan Kita akan memasuki fase yang baru saya kira Tidak akan banyak tunggaan Tidak akan terlalu banyak persoalan hukum Karena sudah ada pemahaman yang baik Dan ada sistem yang baik Nah kita ini kan harusnya ada dua asumsi dasar Dalam melakukan pemungutan pajak Yang pertama Basisnya adalah single identification number Ini belum ada Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi dejen pajak Untuk dapat memungut pajak dari potensi yang ada Karena praktis untuk mengumpulkan data mereka mengalami kesulitan besar di sini Yang kedua adalah prasarat hukum saya kira Undang-undangnya regulasi Jadi kita masih terlalu banyak peraturan yang belum harmonis Multi interpretasi Tumpang tindih Baik dalam dejen pajak Maupun antar kementerian lembaga yang masing-masing memiliki undang-undangnya Misalnya soal pertanahan Itu antara BPN, dejen pajak, Pemda itu punya persoalan Nah saya kira ini harus disinkronisasi Dan Presiden itu butuh satu tim Yang harus melakukan proses ini Sehingga menjamin dalam lima tahun Ini bisa selesai Nah seperti itu Untuk memonitor lebih baik Pak setelnya ya Nah akan kita tahan yang sisanya untuk di segmen ketiga nanti Kita bersama kami Pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali